Dalam rangka memperingati Prahari Anti-Narkoba Internasional tahun 2018, BNN Kota Jambi menggelar acara penanda tanganan komitmen bersama pemerintah kota, penegak hukum, dan calon wali kota dan wakil wali kota Jambi periode 2018-2023 dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelar narkotika di kota Jambi. Acara ini dibuka resmi oleh PJS Wali Kota Jambi M. Fauzi pada Rabu pagi di kantor BNN Kota Jambi. Tanda tanganan komitmen bersama ditanda tangani langsung oleh PJS Wali Kota Jambi, perwakilan TNI, Polri, Kejaksaan, dan kedua paslon. Acara ini mengangkat tema menyatukan dan menggerakkan seluruh kekuatan bangsa dalam perang melawan narkoba untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat tanpa narkoba. PJS Wali Kota Jambi M. Fauzi mengatakan, BNN saat ini tengah berupaya melakukan operasi di kantong-kantong peredaran narkoba di kota Jambi. Pemkot bersama BNN dan aparat kepolisian dan TNI sepakat untuk memerangi narkoba. Dirinya berpesan kepada generasi muda untuk menjauhi dan memerangi narkoba, karena narkoba dapat merusak generasi bangsa. Pemkot bersama BNN dan aparat kepolisian dan kepolisian dan kepolisian dan dapur kepolisian dan kota Jambi. Pemkot bersama BNN Kota dan seluruh kepala barat. Jambi bersama BNN Kota dan seluruh keolar barat. Kepolisian, D&D, sepakat kita untuk terus mengurangi narkoba dan kita mengurangi penggunaan narkoba ini. BNN Kota Jandi telah berupaya melakukan operasi di kantong-kantong bayar, kantong-kantong keredaran narkoba.